Pendekar Buta, Jilib 13. Semenjak kecil, ketika dia dahulu masih gemar membaca kitab-kitab, dia selalu membaca kitab-kitab filsafat, kebatinan dan kesastraan. Belum pernah dia mempelajari tentang tatan negara, tentang politik, maupun sifat-sifat pahlawan yang berjiwa patriot. Akan tetapi oleh karena dasar daripada sifat kepahlawanan ini pun sama, yaitu sifat yang mementingkan kemakmuran rakyat daripada diri sendiri, yaitu sifat yang sangat indah dan baik, maka dengan mudah dia dapat menerimanya. Terima kasih, Paman. Sekarang aku telah mengerti dan maafkan atas prasangkaku yang bukan-bukan akan usahamu yang ternyata suci murni dan gagah perkasa itu. Nah, kini giliranku untuk bercerita tentang mahkota kuno itu. Dengan singkat, Kun Hang menceritakan tentang mahkota itu kepada Tan Ho. Bahwa mahkota itu dijadikan rebutan antara Hui Ho Pang dan Ki Yang Leong Pang yang hendak menggunakan benda itu untuk mencari kedudukan serta mencari muka di depan kaisar baru. Bahwa kemudian mahkota itu terjatuh ke dalam tangan Tiat Jiu So Ki akan tetapi terampas kembali oleh seorang gadis pendekar bernama Lon Ki, tapi kemudian dalam kunjungan ke Pulau Ular Hijau bersama dia, mahkota itu akhirnya terampas oleh majikan Pulau Ular Hijau yang dibantu banyak orang pandai. Mendengar ini, Tan Ho menjadi sangat gembira. Memang bukan hal mengembirakan mendengar benda itu terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat yang liai, akan tetapi masih tidak begitu buruk. Selakalah kalau mahkota itu sampai terjatuh ke tangan kaisar baru, tentu akan musnah pula surat rahasia itu. Kun Hong, bagaimanakah keadaan Pulau Chin Chow Atsu di telaga itu? Adakah harapan andai kata aku diam-diam menyelidik ke sana dan mencari kesempatan untuk merampasnya kembali? Aku sudah menghubungi banyak teman, bekas anak buahku di pelian berdahulu dan aku bisa mengumpulkan tenaga-tenaga yang dapat dipercaya. Kun Hong mengjeleng kepala. Berbahaya, paman. Majikan Pulau itu, Chin Chow Atsu dan anak perempuannya, adalah dua orang yang berilmu tinggi, sukar dikalahkan. Pulau itu sendiri penuh jebakan dan perangkap yang sangat berbahaya. Ini semua masih belum hebat, yang paling sulit adalah kenyataan bahwa Chin Chow Atsu sudah mendapat bantuan orang-orang pandai dan benar-benar lihai. Apalagi Kak Chong Ho Atsu, dia benar-benar merupakan tokoh yang sukar dilawan. Harap kau jangan sembrono menyerbu ke sana, sebaiknya dicari jalan yang baik. Berkali-kali Tan Ho mengeluh. Aku sudah tahu hingga di mana hebatnya kepandayanmu, Hyante, akan tetapi kau sendiri masih memuji penghuni Chin Chow Atsu, berarti tentu mereka benar-benar lihai. Kalau begini, tidak ada lain jalan bagiku kecuali pergi ke Taesan dan minta bantuan adikku Beng San, Taesan Chiang Bun Jin, ketua Taesan Pai. Kun Hong mengangguk-angguk. Kiranya memang hanya paman Beng San yang akan sanggup merampas kembali mahkota itu. Tan Ho memegang pundak Kun Hong. Terima kasih atas pertolonganmu dan terutama atas keterangan tentang mahkota itu, Hyante. Sekarang juga aku akan berangkat menuju ke Taesan agar tidak terlambat. Tolong kau beritahukan kepada ku resep obat itu. Kun Hong lalu menyebutkan nama bahan-bahan obat. Dia sengaja memilih ramuan yang tidak banyak macamnya tetapi yang paling manjur. Kemudian mereka berpisah dan Kun Hong tidak mencegah perginya kakek itu karena dia maklum akan pentingnya tugas kakek patriot ini. Setelah kakek raksasa Tan Ho itu pergi, Kun Hong termenung di dalam kudil rusak. Cerita kakek itu luar biasa memengaruhi hatinya. Bangkit jiwa kepahlawanannya. Memang, apa artinya hidup ini apabila tidak mampu berbuat kemanfaatan bagi sesama manusia? Dan kiranya kemanfaatan yang paling utama adalah kebaktian terhadap nusa dan bangsa, kebaktian yang tak kenal batas, kebaktian berdasarkan rela berkorban, baik harta benda, badan, maupun nyawa. Betapa mulianya, betapa besarnya. Dan Tan Ho adalah seorang pahlawan, seorang patriot seperti itu. Tetapi dia adalah seorang buta. Apa yang dapat dia lakukan untuk ikut-ikutan berdharma bakti terhadap tanah air dan bangsa? Kepandainya hanya dapat dia pergunakan untuk memeladiri, atau melindungi orang-orang tertindas yang kebetulan bertemu dengannya. Terbatas dan sempit sekali. Bagaimana dia akan dapat ikut membantu perjuangan seperti yang dilakukan kakek Tan Ho? Kun Hong termenung sedih. Keadaan negara sedang kacau balau. Orang-orang besar berebutan pangkat, saling serang-saling menjatuhkan, untuk membantu golongan masing-masing, untuk mengangkat kaisar pilihan masing-masing. Kun Hong seorang ahli filsafat. Dia dapat menduga apa akan jadinya kalau orang-orang yang memiliki bakat dan kepandayan memimpin rakyat, sibuk maunya sendiri berebutan kedudukan. Laka bahwa mereka itu menjadi pembesar dan pemimpin untuk mengatur kehidupan rakyat, untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Kalau para pembesar dan yang menyebut dirinya sendiri atau disebut orang pemimpin-pemimpin itu bisa saling bekerja sama mencurahkan pikiran dan tenaga demi kepentingan rakyat, sudah tentu negara akan menjadi aman dan baik. Kesejahteraan rakyat terjamin, kesukaran-kesukaran teratasi. Akan tetapi sebaliknya kalau orang-orang besar ini saling cakar untuk berebutan kedudukan, agaknya kesejahteraan atau kemakmuran hanya akan terasa oleh mereka sendiri, negara menjadi kacau, keamanan rusak, hukum dan keadilan tidak berlaku, hukum liar atau hukum rimba meraja lelah, siapa kuat dia menang dan siapa menang dia benar selalu. Semua renungan ini membuat Kun Hang berduka karena dia tidak berdaya untuk turut mengulung lengan baju dan membantu usaha para patriot. Kemudian dia teringat akan mahkota itu. Mahkota yang menyimpan sehelai surat rahasia dari mendiang kaisar. Surat itu penting sekali, karena siapa tahu kekuasaan dan pengaruh surat peninggalan kaisar itu akan dapat mengakhiri kedudukan kaisar muda Kian Gunti tanpa harus terjadi banyak pertumpahan darah. Ah, mengapa dia tidak berusaha mendapatkan surat itu? Ini pun akan merupakan sebuah usaha perjuangan untuk membantu para patriot. Dia harus kembali ke Chin Chow Atu dan berusaha mendapatkan mahkota itu. Akan tetapi bagaimana? Selain dia buta, juga pulau itu amat berbahaya, penuh rahasia. Bagaimana dia bisa mencari mahkota itu? Belum lagi diingat bahwa penghuni pulau amat lihai sehingga merampas mahkota merupakan hal yang amat tak mungkin baginya. Akan berbeda kiranya kalau dia tidak buta. Duhai cuidi, keluhnya sedih, ternyata pengorbananku membutakan matu ini sama sekali tidak hanya merugikan aku, sebaliknya malah merugikan cita-cita baik, merugikan perjuangan dan menambah dosaku belaka. Kita tinggalkan dulu Kun Hang yang berkeluh kesah dan mari kita menjenguk keadaan di puncak Taesan. Pegunungan Taesan dengan banyak puncaknya merupakan pegunungan yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang amat indah dan sebagian besar masih liar, belum terjamah tangan dan terinjak kaki manusia. Beberapa tahun akhir-akhir ini, nama Taesan muncul menjadi nama terkenal di dunia perselatan dengan berdirinya Partai Perselatan Taesan Pai. Biarpun baru beberapa tahun berdirinya, namun para Partai Perselatan memandang Partai Baru ini dengan segan dan hormat karena mereka mengenal siapa orang yang menjadi pendiri dan tulang punggung Partai Baru ini. Siapakah di antara orang-orang Kang Oung tak pernah mendengar nama Raja Pedang Tan Beng San? Inilah Ketua Taesan Pai, bahkan pendiri Taesan Pai, seorang pendekar gagah perkasa yang memiliki ilmu pedang tinggi sehingga mendapat julukan Raja Pedang yang baru. Adapun Raja Pedang lama adalah ayah mertuanya yang sudah meninggal, yaitu Raja Pedang Kia Hui Gan yang berjuluk Butek Tiamong, Raja Pedang Tiada Bandingan. Tentu saja istri Ketua Taesan Pai ini, Puteri Butek Tiamong, juga seorang ahli pedang yang sulit dicari bandingannya. Memang demikianlah nyonya Ketua Taesan Pai ini amat pandai dalam ilmu pedang, apalagi ilmu pedang Sianli Kiam Hoat, ilmu pedang didadari, yang menjadi kepandayan warisan. Seperti dituturkan jelas dalam cerita Raja Wali Emas, Ketua Taesan Pai ini mempunyai tiga orang anak. Pertama adalah Tan Sinli, puteranya yang terlahir dari Mendiang Kua Hong, yang sejak kecil dididik oleh ibunya itu sangat lihai. Yang kedua adalah Tan Kong Bu, puteranya yang terlahir dari Mendiang Kue Ebi Goat dan putera kedua ini sejak kecil dirawat dan dididik oleh kakeknya, Sembun Kuei Kuei Lun Si Iblis Berkabung. Anaknya yang ketiga, terlahir dari Chialicu istrinya terakhir, adalah Mendiang Tan Kuei Bi. Semua ini telah dituturkan dengan jelas dan hebat di dalam cerita Raja Wali Emas. Seperti sudah diceritakan dalam Raja Wali Emas, di Taesan dirayakan pernikahan antara Tan Sinli dengan Tio Huicu dan Tan Kong Bu dengan Kui Li Eng. Perayaan itu amat meriah dan sekaligus ketua Taesan Pai ini berbesan dengan tokoh-tokoh Hoa San Pai karena dua orang gadis itu, Huicu dan Li Eng adalah anak murid Hoa San Pai. Beberapa bulan sesudah menikah, Tan Sinli lalu membawa istrinya ke pegunungan Lu Liang San tempat tinggal Mendiang ibunya. Di tempat ini dia mempunyai sebuah rumah gedung yang lengkap dan mewah, juga mempunyai sawah ladang yang cukup luas. Bersama istrinya dia hidup dengan penuh kebahagiaan di tempat dingin ini, disegani dan dihormati oleh para penduduk di sekitar pegunungan itu karena sikap kedermawanan dan keramahan mereka. Ada pun, Tan Kong Bu lain lagi kesukaannya. Dia membawa istrinya dan juga diikuti oleh kakeknya ke pegunungan Minsan di mana dia bercita-cita mendirikan partai seperti yang dilakukan ayahnya, untuk memperkembangkan ilmu silat yang dia miliki. Juga istrinya merupakan seorang pendekar wanita yang sangat tinggi ilmu silatnya, ilmu silat loasan yang asli. Suami istri muda ini bercita-cita untuk menggabungkan ilmu silat mereka yang berlainan ragamnya ini menjadi ilmu silat partai mereka. Sembun KWI yang sudah tua tentu saja menjadi pelindung dan penasehat. Di dalam masa tuanya kakek ini dapat juga mengecap kebahagiaan dengan menyaksikan kerukunan cucunya itu. Demikianlah, walaupun tadinya bergembira Ria dalam merayakan pernikahan Sinli dan Kong Bu, setelah anak-anak itu pergi membawa istri masing-masing, ketua Tai San Pei serta istrinya merasa kesunyian. Puteri mereka satu-satunya, gadis lincah jenaka yang amat mereka sayang, sudah meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, membunuh diri karena patah hati dalam cinta kasihnya dengan Kua Kun Hong. Sekarang, dua orang putera yang baru saja muncul mengakui ayah mereka setelah mereka itu dewasa, telah pergi pula. Baiknya tak lama setelah pernikahan-pernikahan itu dilangsungkan, Tia Liju melahirkan anak perempuan. Bayi ini merupakan sinar terang di dalam cuaca gelap, menerangi hati suami istri yang sedang diliputi kegelapan itu karena puteri mereka, Cui Bi, telah mati. Akan tetapi sekarang lahir seorang anak perempuan, pengganti Cui Bi. Anak itu mungil, montok sehat dan tangisnya nyaring. Dengan muka berseri-seri ketua Tai San Pei itu memondong bayinya, mengamat-amati muka bayi itu sambil tertawa-tawa senang. Aha, kau Cui Bi cilik. Hahaha, serupa benar, cuma bibirnya lebih runcing, tentu lebih suka mengoceh daripada mendiang cicinya, haha. Liju yang masih rebah di pembaringan memandang terharu. Dua titik air mati menghias bulu matanya. Siapa, siapa namanya tanyanya lirih. Mendengar suara ini Beng San menengok dan dia pun menggigit bibir melihat dua titik air mati itu. Dengan hati-hati dia meletakkan puterinya di dekat Liju, dan mengusap daya istrinya penuh kasih sayang. Lalu berkata, Cui Sian namanya, ya, dia Cui Sian. Setelah mencium daya istrinya perlahan, Beng San cepat keluar dari kamar itu agar tidak terlihat oleh istrinya betapa dia pun menitikan dua butir air mati. Akan tetapi Liju tahu akan hal ini karena air mati itu tertinggal di dahinya ketika suami itu tadi menciumnya. Bayangan mendiang Cui bilah yang mendorong keluarnya air mati dari mata pasangan suami istri ini. Kehadiran Cui Sian dalam rumah tangga ketua Tai San Pai benar-benar mendatangkan kegembiraan. Hal ini tentu saja amat mengirangkan hati para anak murid Tai San Pai karena sekarang guru mereka mulai rajin kembali melatih ilmu silat. Tadinya, semenjak peristiwa hebat di puncak Tai San Pai itu, semenjak kematian Cui B, ketua Tai San Pai ini selalu tampak murung dan malas mengajar sehingga para anak murid menjadi khawatir karena hal ini berarti akan melemahkan partai perselatan itu. Akan tetapi kelahiran Cui Sian benar-benar mengubah segalanya. Bahkan Nyonya ketua sendiri berkenan turun tangan dan kadang-kadang memberi petunjuk kepada murid-murid pilihan. Cui Sian sendiri ternyata makin besar menjadi semakin mungil. Ia menjadi kesayangan semua orang di Tai San Pai, bahkan disayang pula oleh anak-anak para penduduk di sekitar pegunungan itu. Biarpun dia menjadi ketua partai perselatan, namun Beng San dan istrinya tidak mengasingkan diri. Sering kali mereka mengajak puterinya ini turun dari puncak untuk mengunjungi para penduduk kampung dan beramah-tamah, membiarkan Cui Sian bermain-main dengan anak-anak kampung. Tiga tahun berlalu cepat, Tai San Pai berkembang pesat dan tampak tanda-tanda bahwa perkumpulan ini nanti akan menjadi sebuah partai perselatan yang besar dan berpengaruh. Hal ini terjadi karena Beng San memang pandai memilih murid yang memiliki bakat dan dasar yang baik. Dia tak mengutamakan jumlah yang banyak, melainkan mengutamakan butuh. Anak murid Tai San Pai kurang lebih 50 orang laki perempuan, sebagian besar tinggal di bawah gunung dan hanya beberapa hari sekali naik ke puncak untuk menerima petunjuk dan untuk memperlihatkan hasil latihan di depan kedua guru mereka. Ada pula sebagian orang anak murid, yaitu mereka yang datang dari jauh dan terutama sekali yang tidak mempunyai keluarga lagi, juga tinggal di Tai San Pai, di bawah puncak, mendirikan pondok-pondok kayu yang makin lama semakin banyak dan merupakan perkampungan tersendiri. Mereka yang bertempat tinggal di situlah yang mengerjakan sawah dan ladang sebagai sumber penghasilan Tai San Pai, di samping pemberian para anak murid yang memiliki tempat tinggal sendiri dan yang mampu menyumbang. Pada hari itu, saat menjelang Senja, serombongan orang mendaki pegunungan Tai San. Rombongan ini besar juga, lebih dari 20 orang berkuda, dan mereka menghentikan kuda di bagian lereng bukit yang tidak mungkin dapat dilalui kuda. Seorang kakek tinggi besar setelah melompat turun dari atas punggung kudanya dan menambatkan kendali kuda pada batang pohon, berkata kepada teman-temannya, Tidak patut kalau kita semua naik ke puncak. Biarpun ketuanya adalah terhitung saudara angkat yang lebih muda, tapi dia adalah seorang ketua partai besar yang harus dihormati. Saudara-saudara tinggallah menanti di sini, juga Jiwi Nghyong, saudara gagah berdua, dan Jiwi Lunghyong, orang tua gagah berdua, biarlah saya sendiri yang naik ke puncak menemui Tai San Pai Chu, ketua Tai San Pai. Setelah mendapatkan perkenan dari pihak cuan rumah, barulah saudara-saudara naik. Yang bicara ini bukan lain adalah Tan Hok, dan sebagian besar di antara para temannya adalah bekas-bekas anggota dan tokoh Pek Lian Pai. Dua orang laki-laki yang berusia tiga puluhan tahun dan berwajah tampan dengan tubuh tegak itu adalah Kam Hengte, dua saudara Kam, dari Lok Yang, sepasang kakak beradik gagah perkasa yang terkenal dengan julukan Lok Yang Xianghou, sepasang harimau Lok Yang, dan terkenal pula sebagai pendekar-pendekar perkasa anak murid Kong Tong Pai. Yang tua bernama Kam Bok, yang muda bernama Kam Siok. Mereka ini adalah jago-jago Kong Tong Pai, murid yang kicu, tokoh Kong Tong Pai yang dahulu menjadi seorang pejuang juga. Agaknya darah patriot menurun kepada sepasang anak murid ini sehingga dalam banyak hal kedua orang saudara Kam ini suka membantu Pek Lian Pai dan Tan Hok. Mereka terkenal dengan keahlian bermain golok, tentu saja mengandalkan pada ilmu golokong Tong Chu Hoat. Ada pun dua orang kakek tua yang ikut dalam rombongan itu dan yang disebut sebagai Lo Chiam Pua, orang tua gagah. Oleh Tan Hok adalah dua orang pendekar beragama tu yang jelas dapat dilihat dari pakaian mereka yang berwarna kuning polos dan rambut putih mereka yang diikatkan ke atas. Seorang yang punggungnya agak bongkok dan tubuhnya kurus kering adalah seorang tokoh Butong Pai, seorang ahli pedang bernama Seng Tek Chu. Orang kedua ialah sahabat baiknya, seorang Tosu, pendeta Chu, perantauan, penggemar permainan catur yang namanya tidak banyak dikenal orang namun sesungguhnya adalah seorang ahli silat tinggi yang sangat lihai. Dia tidak membawa senjata apa-apa kecuali sebatang cambuk biasa seperti cambuk pengembala kerbau yang terbuat daripada bambu dengan ujung tali. Pada punggungnya tergantung sebuah papan catur, sedangkan di hinggangnya terdapat sebuah kantung berisi biji-biji catur. Tubuhnya tinggi kurus, mukanya selalu tersenyum ramah. Inilah Kuai Tojin, nama yang selalu dia pakai. Tentu saja ini adalah nama samaran belaka karena Kuai Tojin berarti pendeta Chu aneh. Dua orang Tosu ini sedikitnya tentu ada 60 tahun usianya. Seperti sudah dituturkan di bagian depan, setelah dirinya kehilangan mahkota kuno yang mengandung rahasia itu sehingga menderita luka-luka, Tan Hok mengadakan hubungan dengan bekas anak-anak buahnya yaitu para orang gagah dari Pek Lian Pai. Kebetulan dia dapat bertemu pula dengan Kun Hang sehingga mendapat pertolongan dan disembuhkan. Kemudian Tan Hok lalu mengumpulkan teman-temannya yang sementara itu juga sudah mencari bala bantuan, bahkan berhasil mendapat bantuan Kam Heng Te dan kedua orang Tosu Lihai itu. Mendengar penuturan Tan Hok mengenai mahkota yang terjatuh ke tangan penghuni pulau Chin Chow Atu, dua orang Tosu itu kaget karena mereka sudah mendengar kehebatan pulau ini. Maka serta-merta mereka menyatakan kegembiraan dan persetujuan ketika Tan Hok menyatakan hendak minta bantuan Ketua Taisan Paisi Raja Pedang. Berangkatlah rombongan itu sampai berpekan-pekan lamanya dan menjelang senja itu mereka tiba di lereng Taisan. Mendengar permintaan Tan Hok agar mereka menanti di situ, Kuai Tojin tertawa bergelak, lalu menurunkan papan catur dan membuka kantong biji catur sambil berkata, Hahaha, Tan Si Chu baik sekali, memberi kesempatan kepada Pintu, aku, untuk mengasuh dan bermain catur dengan Seng Tek Chu. Hayo, sobat, kita main catur sampai kenyang, siapa tahu kita akan segera menghadapi urusan penting sehingga tak akan sempat main catur lagi. Dalam sekejap mati saja papan catur telah diletakkan di atas tanah dan biji-bijahnya diatur di atas papan. Seng Tek Chu tertawa pula dan menyambut tantangan ini. Tak Hok tertawa, kemudian berpamit lagi lalu segera mendaki puncak karena khawatir kalau-kalau malam segera tiba sehingga membuat pendakian itu sukar. Teman-temannya memandang dan melihat punggung orang gagah yang bertubuh raksasa itu lenyap di balik sebuah batu karang besar. Kemudian karena tidak ada pekerjaan lain, sebagian di antara mereka asik menonton dua orang tosu yang sedang mengadu otak berfermain catur, dan sebagian lagi duduk bercakap-cakap. Kita ikuti Tan Hok yang dengan sigapnya berloncatan menuju ke puncak Tai San Pai. Mendadak dengan kaget dia melihat tujuh orang berloncatan keluar dari balik batu-batu gunung dan pohon, langsung menghadannya dengan pedang di tangan dan sikap penuh ancaman. Tan Hok tersenyum dan menegur, sahabat-sahabat di depan bukankah para enghiong, orang gagah, dari Tai San Pai? Tentu saja kami adalah anak-anak murid Tai San Pai. Kau ini siapakah berani lancang memasuki wilayah Tai San Pai tanpa izin jawab salah seorang di antara mereka dengan suara keras dan sikap yang angkuh. Diam-diam Tan Hok merasa heran sekali. Sangat boleh jadi kalau anak-anak Tai San Pai ada yang belum pernah melihatnya karena tiga tahun yang lalu adalah waktu yang cukup lama dan mungkin orang-orang ini adalah anak-anak murid baru. Akan tetapi melihat sikap yang begini kasar, benar-benar sangat mengherankan hatinya karena tidak sesuai dengan watak Beng San, ketua mereka. Akan tetapi menghadapi orang-orang muda dia berlaku sabar dan tersenyum, lalu memberi hormat. Ahaha, harap kalian memaafkan aku karena tergesa-gesa sehingga tidak sempat memberi kabar kedatanganku. Aku adalah Tan Hok, kakak angkat dari ketua kalian. Hi kiranya kau pelarian itu? Saudara-saudara, kebetulan sekali penjahat besar yang lari sambil mencuri barang-barang berharga dari istana itu datang ke sini. Ular mencari gebuk, hayo serang. Dan serta merta tujuh orang itu menyerang Tan Hok dengan pedang mereka. Bukan main kagetnya Tan Hok. Cepat dia mengelak dan masih sempat berseru. Saudara-saudara, jangan serang aku. Beritahukan kedatanganku kepada Beng San, ketua kalian. Aku bukan musuh. Akan tetapi mana mungkin dia dapat menghadapi serangan-serangan itu sambil bicara? Pundaknya sudah termakan ujung pedang sehingga terpaksa Tan Hok juga mencabut pedangnya melakukan perlawanan sedapatnya. Tan Hok adalah seorang pejuang yang memiliki kepandayan bukan rendah, akan tetapi ternyata tujuh orang itu rata-rata lihai sekali ilmu pedangnya. Selain itu, kesehatannya belum pulih benar, masih lemas. Kiranya melawan seorang di antara mereka saja belum tentu dia akan dapat menang, apalagi sekarang dikeroyok tujuh. Tan Hok bingung dan bangkitlah rasa penasaran dan marah. Dia mengamuk. Tetapi sia-sia saja, karena berkali-kali tubuhnya termakan senjata lawan sehingga dia menderita luka-luka parah. Terpaksa Tan Hok lalu memutar pedang sekuat tenaga dan selagi tujuh orang pengeroyoknya itu mundur menjaga diri, dia meloncat ke belakang dan lari turun dari lereng itu untuk minta bantuan teman-temannya. Tujuh orang itu mengejarnya dan, dari balik-balik pohon dan batu muncul banyak orang yang ikut pula melakukan pengejaran. Cuaca sudah mulai gelap ketika Tan Hok dengan nafas terengah-engah tiba di tempat teman-temannya mengasuh. Semua orang kaget sekali melihat datangnya kakek raksasa ini, pakaiannya cabik-cabik dan tubuhnya mandi darah. Salah mengerti, aku, aku dikeroyok orang-orang tai sanpai, kata Tan Hok yang langsung roboh dengan tubuh lemas. Teman-temannya marah sekali. Dua orang tosu tua itu pun sudah meloncat berdiri dan siap dengan senjata mereka. Beberapa menit kemudian dari atas turunlah banyak orang, dua puluh lebih, laki-laki dan wanita, semua memegang pedang. Di dalam gelap itu sukar mengenal wajah mereka, malah ada beberapa orang wanita yang menutupi muka dengan sehelai sapu tangan hitam. Tanpa banyak cakap lagi orang-orang ini menyerbu teman-teman Tan Hok dan terjadilah pertempuran hebat di tempat gelap itu. Hiruk pikuk suara senjata beradu, bunyi dencing pedang bertemu pedang, mendesir-desir angin senjata yang digerakkan oleh tangan yang terlatih kuat. Sengtek cumainkan pedangnya dengan cepat sehingga di mana dia bersilap tampak cahaya pedangnya berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar mencari mangsa. Ahli pedang butong pai ini kaget bukan main karena rata-rata musuh-musuh yang menyerbu ini memiliki kepandayan tinggi, apalagi tiga orang wanita yang menutupi muka dengan sapu tangan. Dia dikeroyok oleh lima orang, diantaranya dua dari tiga wanita berkedok itu. Sama sekali dia tidak dapat mengenal ilmu pedang mereka, akan tetapi benar-benar pengeroyokan lima orang ini membuat dia kewalahan sekali dan dalam tiga puluh jurus saja dia sudah menderita luka bacokan pada pangkal lengan kirinya. Keadaan kuai ojin juga tidak menyenangkan. Tosu aneh ini mengamuk dan memainkan senjatanya yang aneh, yaitu pecut di tangan kanan dan papan catur di tangan kiri. Papan itu terbuat daripada baja dan dia pergunakan seperti sebuah perisai, sedangkan pecutnya menyambar-nyambar ganas mengeluarkan suara nyaring. Hebat kepandaian kuai ojin ini. Akan tetapi pada saat itu dia pun kerepotan menghadapi pengeroyokan tiga orang, yaitu seorang adalah wanita berkedok sapu tangan hitam, dan dua adalah orang-orang tinggi besar yang bertenaga besar dan mainkan golok besar serta ruyung. Dia terdesak hebat sekali dan hampir saja papan caturnya terlepas ketika berkali-kali bertemu dengan ruyung, malah kemudian terdengar suara keras dan papan caturnya pecah menjadi dua. Akan tetapi, kuai ojin tidak menjadi gugup. Dia mengeluarkan suara gerengan keras dan pecutnya menyambar-nyambar mengeluarkan suara nyaring, mencegah para pengeroyok mendesak terlampau dekat. Betapapun para orang gagah pekelian pai itu melawan dengan nekat, akan tetapi pihak pengeroyok ternyata jauh lebih kuat. Apalagi karena teman-teman Tan Ho ini bertempur dengan hati penuh keraguan dan kebimbangan, serta kacau balau kehilangan pemimpin karena Tan Ho sendiri sudah tidak berdaya. Mereka, seperti juga Tan Ho, merasa ragu dan bingung kenapa orang-orang Tai San Pai malah menyerang dan memusuhi mereka. Tiba-tiba terdengar bentakan mengguntur di dalam gelap itu dan sesosok bayangan kakek tinggi besar mengamuk. Kakek ini tidak mempergunakan senjata, kedua lengan bajunya yang lebar dan panjang berkibar-kibar ke sana kemari dan setiap orang pekelian pai yang tersambar ujung lengan baju, pasti terlempar dan tak dapat melawan lagi. Kakek ini sekali melompat sudah tiba di depan Tan Ho, sambil tertawa-tawa tangan kanannya memukul ke arah dada Tan Ho yang sudah duduk di atas tanah. Tan Ho kaget setengah mati. Ia berusaha menangkis dan berseru penuh keheranan dan kemarahan, sembun KWI. Akan tetapi suaranya terhenti, tubuhnya terlempar dan kakek Patriot ini menggelep tak tak berfernyawa lagi oleh pukulan hebat yang meremukan isi dadanya. Kacau balaulah rombongan Tan Ho. Tak kuat mereka melawan lagi. Seng Tek Chu dan Kuai Tojin maklum bahwa kalau mereka melawan terus, agaknya akan berakibat tak enak bagi pihak mereka. Lawan terlampau kuat, apalagi dibantu kakek luar biasa itu. Lebih-lebih kekagetan mereka mendengar saat Tan Ho sebelum tewas menyebut nama Songbun KWI. Kalau benar kakek ini Songbun KWI, celakalah mereka. Sudah terlampau sering mereka mendengar nama besar Songbun KWI yang selama bertahun-tahun ini tak pernah terdengar lagi muncul di dunia Kang O. Saudara-saudara, mundur. Lari turun gunung Seng Tek Chu berseru keras. Orang-orang Pek Lian Pai adalah bekas pejuang yang sudah biasa bertempur. Maklum bahwa kemunduran mereka kali ini bukanlah mundur untuk seterusnya, namun mundur karena menghadapi lawan terlampau kuat dan mundur untuk mengatur siasat. Apalagi setelah Tan Ho pewas, mereka perlu mengadakan perundingan bersama lebih dulu untuk menghadapi orang-orang Tai San Pai yang secara tiba-tiba berubah menjadi musuh ini. Sambil menyeret dan menyambar tubuh teman-teman yang terluka atau tewas, mereka beramai mengundurkan diri dan lari turun gunung. Namun sepasang orang muda murid Kong Tong Pai tidak sudi meninggalkan gelanggang pertempuran. Mereka berdua ini, Kambok dan Kamsiok, adalah orang-orang muda yang baru saja turun ke dalam gelanggang perjuangan. Darah muda mereka, sifat kesatria mereka yang menjunjung tinggi kegagahan, yang beranggapan bahwa bagi orang-orang gagah pantang meninggalkan gelanggang pertempuran dengan nyawa masih di tubuh, membuat mereka berkeras kepala tak mau ikut teman-teman mereka lagi. Lok Yang Siang Hou, sepasang harimau dari Lok Yang ini malah mengeluarkan bentakan-bentakan keras, mainkan golok di tangan mereka dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Mundur semua, biar pin ceng, aku, bereskan bocah-bocah sombong ini. Mendengar kata-kata kakek tinggi besar ini semua pengeroyok segera mundur sehingga berhadapanlah dua orang saudara kam ini dengan kakek yang tadi membunuh Tan Hock ini. Lok Yang Siang Hou maklum bahwa kakek ini sangat sakti, maka mereka segera menyerang berbareng dengan ilmu golok Kong Tong Pai yang amat cepat. Dua bertang golok di tangan mereka berkelebatan seperti sepasang naga menyambar korban. Hihi, bocah-bocah Kong Tong Pai masih hingusan sudah berani menjual legak di sini? Hahaha, hwasyo tinggi besar ini menggerakkan kedua lengannya. Ujung lengan baju seperti hidup bergerak ke depan memapaki sinar golok, ketika bertemu dengan golok lalu melibat bagai ular. Dua orang saudara kam itu kaget sekali, berusaha mencabut golok masing-masing namun ternyata golok mereka seperti telah berakar di lengan baju itu, tidak dapat dicabut kembali. Sambil tertawa-tawa kakek itu menghentakkan kedua lengannya dan dua orang saudara kam itu terhuyung ke depan. Terpaksa dengan kaget sekali mereka melepaskan gagang golok. Akan tetapi dengan nekat mereka kembali menerjang dengan kepalan tangan, menyerang kakek tinggi besar itu dengan pukulan-pukulan keras. Kakek itu kini menggunakan pinggir telapak tangan menangkis dua kali. Krek! Krek! Tubuh dua orang saudara kam terpental dan lengan tangan mereka patah-patah oleh tangkisan yang mengandung pukulan ini. Hahaha, bocah-bocah macam kalian mana mampu melawan songbun KWI kakek itu tertawa bergelak. Kambok dan kamsuk menggigit bibir menahan sakit lalu bangun berdiri dengan muka pucat. Hwasyo jahat, kau bukan songbun KWI bentak kambok. Dia sudah pernah mendengar bahwa songbun KWI meskipun juga seorang tinggi besar akan tetapi bukanlah seorang hwasyo dan tokoh besar itu tak pernah bertempur secara keroyokan melainkan selalu turun tangan seorang diri tanpa teman. Kalian semua bukan orang-orang Taisan Pai seru kamsuk sambil memandang kesekeliling. Orang-orang Taisan Pai tak akan berbuat curang seperti pengecut-pengecut macam kalian. Ucapan dua orang saudara kam ini membangkitkan kemarahan. Terdengar suara wanita memberi aba-aba dan segera orang-orang itu menyerbu ke depan mengeroyok kambok dan kamsuk. Kasihan sekali dua orang saudara dari lokyang ini. Mereka berusaha melawan sedapat mungkin dengan tangan kiri, namun mana bisa tangan kiri dipergunakan untuk menangkis setian banyaknya senjata tajam yang datang menyerang bertubi-tubi? Lengan tangan mereka sebentar saja remuk penuh luka, kemudian tubuh mereka dihujani senjata tajam. Tetapi hebatnya, dua orang saudara kam yang masih muda ini tak pernah mengeluarkan rintihan sedikitpun sampai tubuh mereka roboh dan masih saja dijadikan bulan-bulanan senjata sehingga terpotong-potong dan rusak mengerikan. Setelah pertempuran berhenti, orang-orang yang mengaku orang-orang Taisan Pai ini menghilang ke dalam kegelapan malam. Keadaan sunyi kembali di tempat itu, sunyi yang menyeramkan. Apalagi ketika bintang-bintang di langit sudah muncul, memberi sedikit penerangan di tempat pertempuran tadi, keadaan makin menyeramkan dan mengerikan. Beberapa ekor binatang hutan yang dalam keadaan remang-remang itu tak diketahui jelas bentuknya, hati-hati dan perlahan berdatangan di tempat itu. Terjadilah pesta pola ketika binatang-binatang ini menjilati darah yang berceceran di atas rumput. Berpekan-pekan lamanya Beng San serta istrinya merasa gelisah. Peristiwa pada tiga pekan yang lampau benar-benar mengegerkan Taisan Pai. Dia dan istrinya turun dan memeriksa sendiri ketika ada seorang anak murid melapor bahwa di lereng sebelah barat terdapat dua buah mayat manusia yang keadaannya rusak teraniaya. Ketua Taisan Pai ini dan istrinya lalu melakukan pemeriksaan. Alangkah gelisah hati mereka melihat betapa di samping mayat dua orang laki-laki muda yang mengerikan itu juga tampak bekas-bekas pertempuran besar di tempat itu. Apakah artinya ini dengan muka berubah khawatir? Cialicu bertanya pada suaminya, Tan Beng San ketua Taisan Pai. Yang ditanya mengerutkan kening, menggeleng-geleng kepala perlahan. Dua orang yang menjadi mayat itu sukar dikenali mukanya, dan agaknya pertempuran yang terjadi di sini baru malam tadi terjadi. Sayang kita tidak mendengarnya sama sekali sehingga tidak dapat mengetahui siapa yang telah bertempur dan apa sebabnya. Tetapi, dengan adanya dua mayat di tempat ini, dan kenyataan bahwa pertempuran dilakukan di wilayah Taisan Pai, terang bahwa hal-hal yang tidak baik sedang terjadi dan hal itu tentu menyangkut Taisan Pai. Sejak hari itu pula, Beng San memberi perintah kepada para muridnya yang mondok di Taisan Pai, untuk berjaga-jaga dan meronda setiap malam. Namun hatinya selalu terasa tidak tenteram. Juga licu merasa tak enak hatinya semenjak terjadi hal yang penuh rahasia di lareng barat itu. Kekhawatirannya yang hendak disembunyikan dapat diketahui bahwa dia tidak memperbolahkan lagi cui-sian bermain-main di luar pondok di puncak. Anak perempuan yang baru berusia 4 tahun kurang itu selalu harus berada di dekatnya, tidak boleh berpisah sebentar pun. Beng San maklum akan perasaan istrinya, maka pada suatu hari dia menghiburnya. Istriku, tak perlu kau terlalu gelisah. Bukan baru sekarang kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang jahat di dunia Kang Ou selalu menaruh dendam dan memusuhi kita. Mereka hitung awara. Kita bisa melawan, tentang mati hidup berada di tangan Tian Yang Maha Kuasa. Kenapa harus gelisah? Licu menarik napas panjang. Semenjak kematian putrinya, Cui Bi, Nyonya ini nampak lebih kurus. Kehadiran Cui San sebagai pengganti Cui Bi, memang juga membawa serta kekhawatiran besar, khawatir kalau-kalau nantinya Cui Sian akan mengalami nasib seperti cicilnya, kakak perempuannya. Karena anaknya inilah maka ia berkhawatir sekarang ini. Suamiku, kiranya engkau sudah cukup mengenal wataku. Akan menjadi buah tertawaan di dunia agaknya apabila aku sampai ketakutan menghadapi ancaman orang jahat. Tidak, suamiku, semenjak kecil aku sudah diridik oleh mendiang ayah untuk menjunjung tinggi akan kegagahan dan tidak takut akan kematian. Akan tetapi, kau lihat putri kita ini. Cui Sian masih begini kecil. Hanya kalau teringat kepadanya maka hatiku menciut, nyaliku mengecil dan perasaanku diliputi kekhawatiran. Sudahlah, kita serahkan saja kepada Tian Yang Maha Kuasa. Sampai pucat mukamu, agaknya kau kurang tidur dalam beberapa hari ini. Memang demikian, hatiku tidak enak saja. Enam pekan kemudian semenjak terjadinya peristiwa di lareng barat itu. Malam itu amat indah. Bulan bersinar tenang sejuk. Pohon-pohon dan kerumput bermandikan cahaya bulan nampak segar. Dari puncak bukit Taisan, bulan seakan-akan mengambang di antara mega, begitu dekat seperti mudah dijangkau tangan. Para anak murid Taisan Pai, setelah sebulan lebih bekerja keras melakukan penjagaan, malam itu pun mulai malas untuk meronda. Malam ini terlalu indah untuk memikirkan hal yang bukan-bukan, untuk menghawatirkan hal yang tidak-tidak. Tidak mungkin rasanya pada malam seindah itu akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Kata orang, cahaya bulan purnama membangkitkan kasih sayang di hati manusia sehingga pada malam seperti itu, sukarlah untuk menaruh hati benci kepada orang lain. Cui Sian bersama ayah bundanya juga bergembira di pekarangan depan pondok mereka. Tak ada habisnya anak itu bertanya kepada ibunya tentang puteri di bulan, tentang kakek bulan seperti yang didongengkan ibunya kepadanya. Ibu, apakah Cici Cui B juga di bulan dengan kata-kata lucu dan tidak jelas anak itu bertanya sambil merebahkan kepalanya di atas pangkuan ibunya dan matanya yang lebar bening itu terbelalak memandang bulan. Sejenak licu bertukar pandang dengan suaminya. Betul, nak, cicimu juga di bulan, licu memeluk dan menciumidahi puterinya itu. Ibu, aku juga ingin terbang ke bulan, Cui Sian merenek. Ibunya menghibur dan memelukinya, diam-diam berdoa mohon kepada kakek bulan agar supaya kelak Cui Sian lebih bahagia dalam cinta kasihnya, tidak seperti Cui B. Pada saat itu tangan bengsan menyentuh lengannya penuh hati. Licu menengok dan memandang ke arah pandangan suaminya. Hatinya berdebar tegang. Terang sekali, di udara sebelah barat kelihatan meluncur ke atas sepucuk sinar merah, berulang-ulang sampai tiga kali. Tidak salah lagi, itulah panah api yang sengaja dilepas orang sebagai tanda rahasia. Belum hilang kagetnya, di sebelah utara meluncur lain sinar, kini kehijauan, lebih terang daripada tadi. Bawa dia masuk, kata bengsan perlahan kepada istrinya, nada suaranya tenang. Licu bangkit, memondong anaknya. Cui Sian tidak mau dan menangis ingin menonton bulan. Mari masuk, Sian Ji, di luar banyak angin, ibunya menghibur dan membawanya masuk ke rumah, lalu menyerahkan anak itu kepada inang pengasuh, Bibicang. Cui Sian tetap menangis dan rewel, akan tetapi licu memaksa anak itu dibawa masuk dan dihibur Bibicang serta para pelayan yang berada di pondok itu. Ia sendiri setelah mengambil pedangnya, lalu kembali keluar. Dia melihat suaminya sedang berdiri sambil memandang ke arah barat. Ia segera berdiri di sisi suaminya, melayangkan pandang ke arah barat dan utara di mana tadi tampak panah-panah api berwarna merah dan hijau. Siapakah yang datang? Apa maksud mereka bisiknya? Bengsan menggeleng kepala, mengerutkan kening. Entah, belum pernah mendengar tokoh menggunakan panah api. Biasanya panah-panah api dipergunakan oleh rombongan yang memberi tanda rahasia. Mendadak terdengar suara tinggi melengking dari arah barat, disusul suara hampir sama dari arah utara. Tubuh suami istri itu menegang. Licu, aku harus segera turun dari sini untuk melakukan pemeriksaan ke bawah. Siapa tahu murid-murid kita menghadapi musuh. Tanpa menanti persetujuan licu, Bengsan menggerakkan kaki hendak lari turun. Akan tetapi tiba-tiba tangannya dipegang licu yang menahannya. Dia heran, dan menoleh. Kau di sini saja, menjaga cui-sian, biarkan aku sendiri. Jangan pinta licu. Bengsan terheran-heran. Baru kali ini selama menjadi istrinya, licu memperlihatkan keraguan yang amat mengherankan ini. Dia memegang kedua punda istrinya, pandang matanya mencari-cari ke dalam mati istrinya, lalu tanyanya heran. Licu, jangan bilang bahwa kau takut. Wanita itu menarik napas panjang, mengandung isat. Entahlah, aku, tak enak sekali hatiku. Kau disinilah saja bersamaku, menjaga keselamatan cui-sian. Bengsan memandang dengan matlah, terbelalat. Hampir-hampir dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Kemudian dia-dia tertawa bergelak. Hahaha, istriku, kau seperti anak kecil merengek-rengek. Alangkah lucunya. Siapakah berani mengganggu anak kita? Pula, biar aku turun puncak, kau berada di sini dan siapa yang dapat mengganggu cui-sian bila kau berada di sini? Huh, cacin busuk dari mana berani menghadapi istriku. Pedangmu akan mampu membasmi seratus orang lawan, lagi pula, jalan ke puncak ini tidak mudah, tidak sembarangan orang mampu melewati jalan rahasia kita. Tidak, suamiku, sekali ini saja, kau bersamaku menjaga cui-sian. Beng-san mencabut pedangnya dan tampak sinar berkilat ketika liong-cuk yang tercabut. Sekali berkelebat pedang itu sudah mebelah sebuah batu besar di depannya, hampir tanpa bersuara. Licu suara Beng-san terdengar tegas dan kering. Baiknya tadi hanya batu ini yang mendengar ucapanmu. Karena sudah mendengarkan suara istriku, maka ku binasakan dia. Bagaimana kalau ada manusia yang mendengar istri ketua Taisan Pai berbicara seperti itu? Kau jelas tahu, aku adalah ketua Taisan Pai, dan perkumpulan ini harus ku pertahankan dengan nyawaku kalau perlu. Mana mungkin jika Taisan Pai kedatangan musuh, ketuanya bersembunyi saja di sini membiarkan anak-anak murid Taisan Pai menghadapi bahaya tanpa pimpinan? Licu, insya Allah, tak mungkin kita berubah menjadi pengecut. Ucapan suaminya ini agaknya merupakan air dingin yang menyadarkan Licu. Ia terisak, menundukkan kepalanya, lalu berkata perlahan, maafkan aku, kau pergilah, kau benar. Tapi, hatiku tidak enak, aku khawatir anakku, bukan keselamatan kita. Licu, perlihatkanlah keberanianmu sebagai seorang gagah Beng-san menuntut. Serat. Kembali selarik sinar berkelebat ketika pedang liong cukiam yang pendek tercabut. Sinar pedang menyambar dan batu yang tadi terbabat menjadi dua potong kini terbabat menjadi empat potong oleh pedang licu, hanya sedikit menimbulkan suara dan bunga api. Aku siap menjaga puncak ini dengan taruhan nyawa. Beng-san tersenyum, mendekatkan muka mencium pipi istrinya, lalu sekali berkelebat dia sudah melompat jauh dan berlari turun puncak, dipandang oleh istrinya yang tanpa terasa menitikan dua butir air mata. Licu lalu menjaga di depan pondok, menyesali diri sendiri yang hampir saja kehilangan pegangan, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Ini semua karena kekhawatirannya kehilangan Cui Sian. Ia menjadi penakut setelah satu kali ia kehilangan Cui B.